Ini baru kesatria berani bela kebenaran. Sikap Menkumham, Yasona Lawli yang mendukung penuh hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 makin menegaskan ada masalah di Kabinet Jokowi. Yasona menegaskan mengikuti arahan PD Perjuangan yang merencanakan pengajuan hak angket pemilu. Panas dingin kondisi di Kabinet Jokowi makin mengemukkan seiring pernyataan Menkumham, Yasona Lawli mendukung penuh hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Dukungan ini merupakan bentuk tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kondisi ini makin menegaskan ada gejolak di Kabinet Jokowi. Retaknya Kabinet Jokowi belum lama ini juga terlihat saat pelatikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR PPN hanya dihadiri satu Menteri PDIP yaitu Abdullah Azwar Hanas. Sebelumnya, sejumlah Menteri Jokowi seperti Menkyo Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono hingga Mendikbud Nadima Karim memakai baju hitam saat kecoblosan 14 Februari lalu. Mestinya, tindakan-tindakan kritis seperti yang dilakukan oleh Asuna Lawli itu bisa ditiru oleh Menteri-Menteri lainnya. Untuk apa? Sebagai Menteri, ya mereka adalah pembantu Presiden. Tapi, sebagai warga negara, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat sudah kewajiban mereka untuk bertindak lurus demi bangsa dan negara. Yang menjadi pertanyaan kini adalah apakah benar hak angket yang diinisiasi Capres Gajar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan fraksi dengan kursi terbesar di DPR buat Kabinet Jokowi tak lagi lengket? Jokowi pasti panas dingin, tak bisa tidur.